Intro Yo what's up Lin Squad Kembali lagi di channel Rudy Wipa Di video Draw Story kali ini Aku akan bercerita tentang pertarungan Antara boneka Hagiwagi dari game Poppy Playtime Melawan robot animatronic Freddy Dari game FNAB Security Breach Tapi sebelum aku mulai ceritanya Buat kalian yang belum subscribe di channel ini Kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Setiap kali aku mengupload video-video baru Nah kalau udah kita bisa mulai ceritanya Di video sebelumnya saya sudah membuat video Tentang kisah nyata Di balik game FNAB Security Breach Dan sesuai permintaan kalian semua Pada video kali ini saya akan menceritakan Pertarungan antara Hagiwagi dan Freddy Kalau mereka berada pada timeline yang sama Perlu kalian ketahui Kalau kedua karakter ini berada di universe game yang berbeda Oleh karena itu saya membuat alur cerita alternatif Kalau kedua karakter ini berada di timeline yang sama Dan bertarung satu sama lain Nah penasaran bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis Kalau kalian menonton video sebelumnya Tentunya kalian sudah mengetahui sedikit alur cerita Dari game FNAB Security Breach Jadi ceritanya di sebuah tempat bernama Freddy Pasber Mega Pizza Fleck Ada seorang anak laki-laki bernama Gregory Yang menonton pertunjukan Freddy dan animatronik lainnya Ternyata Gregory ini tidak terdaftar sebagai pengunjung Dan dia kemudian dikejar oleh seorang penjaga di sana Untungnya ada Freddy yang bersedia untuk membantu Gregory Agar bisa keluar dari tempat itu dengan selamat Disinilah gameplaynya dimulai Kita sebagai pemain harus keluar dari gedung itu Dengan cara bersembunyi di dalam tubuh Freddy Agar kita tidak tertangkap oleh Panessa Dan agar tidak terdeteksi oleh animatronik lainnya Karena semua animatronik yang ada di sana Akan melaporkannya kepada Panessa Namun musuh utama pada game ini Ternyata bukanlah Panessa atau animatronik lainnya Melainkan sosok wanita kelinci misterius Yang bernama Pani Yang masih belum diketahui identitasnya Namun banyak yang mengatakan bahwa Pani tersebut Tidak lain adalah Panessa Entah dia Panessa atau bukan Namun yang pasti sosok kelinci inilah Yang ingin menangkap Gregory Dan karena terus berada di dalam perlindungan Freddy Pani pun tidak bisa menangkap Gregory secara langsung Oleh karena itu Pani mengeluarkan boneka Hagiwagi Untuk menangkap Gregory Hagiwagi sendiri digambarkan sebagai boneka raksasa Yang berwarna biru tua Jadi sebenarnya dulu boneka ini merupakan mainan yang paling laris di playtime kok Yang secara mengejutkan menjadi hidup di dalam game poppy playtime Dan entah bagaimana caranya Namun Pani bisa mengendalikan boneka tersebut sesuai keinginannya Singkat cerita Gregory yang lengah akhirnya berhasil tertangkap oleh boneka Hagiwagi Namun untungnya pada saat itu Freddy sudah selesai mengisi daya listriknya Dan datang tepat waktu untuk menyelamatkan Gregory Pertarungan antara Freddy dan Hagiwagi pun tidak dapat dihindari lagi Mereka saling menyerang satu sama lain Hingga membuat kekacauan di dalam gedung tersebut Para animatronik lainnya pun mulai berkumpul Dan menyaksikan pertarungan mereka berdua Sedangkan Gregory memanfaatkan kesempatan itu Untuk mencari markas Pani Karena kalau dia bisa mengalahkan Pani Maka boneka Hagiwagi otomatis akan kalah juga Karena sebenarnya Hagiwagi yang sedang melawan Freddy tersebut Dikendalikan sepenuhnya oleh Pani Nah kembali ke pertarungan lagi Jadi kedua karakter ini ternyata memiliki kekuatan yang hampir seimbang Karena setelah bertarung beberapa menit Belum terlihat siapa yang lebih unggul di antara mereka berdua Keduanya sama-sama kuat Baik dalam serangan maupun pertahanan Namun semakin lama bertarung Tenaga Freddy terlihat semakin sedikit Serangannya juga sudah tidak terlalu kuat Dan keseimbangannya pun juga mulai menurun Boneka Hagiwagi yang menyadari hal itu Tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada Freddy Untuk memulihkan dirinya Boneka Hagiwagi terus menyerangnya dengan membabi buta Dan membuat Freddy semakin terpojok Hingga pada akhirnya tenaga Freddy pun habis Dan dia sudah tidak bisa bergerak lagi Melihat Freddy yang sudah tidak bergerak Hagiwagi masih tidak berhenti menyerangnya Bahkan Hagiwagi sampai merusak tubuh Freddy Hingga tubuhnya terpisah satu sama lain Dan pertarungan ini pun dimenangkan oleh boneka Hagiwagi Namun tentu saja pertarungannya tidak mungkin berakhir secepat itu Saat tubuh Freddy sudah terpisah-pisah Tiba-tiba ada robot animatronik yang datang untuk menolong Freddy Dengan cepat animatronik itu langsung menyusun kembali tubuh Freddy Bahkan dia juga memodifikasi tubuh Freddy Menjadi lebih kuat dalam bertarung Dan saat tubuhnya sudah diberi daya listrik yang sangat tinggi Freddy pun akhirnya bangkit kembali menjadi animatronik petarung Dan dia siap untuk menghajar boneka Hagiwagi lagi Tanpa basa-basi Freddy langsung menghajar Hagiwagi dengan tubuh barunya tersebut Dengan kecepatan dan kekuatan yang dimilikinya Freddy berhasil membalikan keadaan Dan membuat Hagiwagi sampai terpojok Bahkan dengan pukulan kuatnya Freddy sampai membuat Hagiwagi terjatuh dan terlempar sangat jauh Tidak sampai disitu saja Freddy juga memperlihatkan kekuatan barunya Yaitu tembakan laser melalui telapak tangannya Kekuatan ini terlihat sangat mirip seperti Iron Man yang ada di serial Marvel Saat boneka Hagiwagi bangkit dan berlari ke arah Freddy Dengan santai Freddy mengarahkan telapak tangannya ke arah Hagiwagi Dan kemudian menembaknya hingga Hagiwagi terhempas lumayan jauh Tidak hanya itu Freddy juga tidak memberikan kesempatan untuk Hagiwagi Ketika Hagiwagi terjatuh Freddy langsung melompat dan menahan pergerakan Hagiwagi Dan untuk yang kedua kalinya Freddy kembali menembakkan cahaya melalui telapak tangannya Namun kali ini dari jarak yang sangat dekat Sehingga tubuh Hagiwagi pun sampai berlubang Dan dia terlihat sudah tidak bisa bergerak lagi Pertarungan ini pun akhirnya dimenangkan oleh Freddy Nah itulah tadi cerita pertarungan antara Hagiwagi melawan Freddy Dan perlu saya tegaskan kepada kalian semua Bahwa cerita di video ini hanyalah kisah fiksi yang saya buat sendiri Namun seperti biasa percaya atau tidak Itu tergantung pada diri kalian masing-masing Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata Dan untuk menambah wawasan kalian semua Tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia Anyway guys kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini Semoga kalian suka dan juga terhibur Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk terus support channel ini Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya Kalian bisa saja tulis di kolom komentar And ya thanks for watching guys Till next time and stay cool Bye-bye Sub indo by broth3rmax